Intro Sejumlah negara mengutuk serangan siber yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon. Serangan ini menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai hampir 3.000 warga lainnya. Sumber keamanan senior Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa Intelijen Israel menanam bahan peledak di dalam 5.000 pager yang diimpor Hizmullah. Penanaman itu dilakukan beberapa bulan sebelum akhirnya meledak bersamaan pada selasa 17 September kewarit. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an dan dipakai untuk mengirim serta menerima pesan pendek. Sumber keamanan Lebanon mengatakan pager tersebut berasal dari Code Apollo yang berbasis di Taiwan. Namun pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak memproduksi perangkat tersebut melainkan dibuat oleh perusahaan Eropa yang memiliki hak untuk menggunakan mereknya. Atas kejadian ini, Hizmullah bersumpah akan membalas Israel. Berbagai negara di dunia juga turut menyampaikan kecamanya. Mulai dari Iran, Yaman, Yordania, Venezuela, Kuba, hingga Liga Arab. Venezuela menilai serangan Israel menggunakan metode canggih untuk meneror penduduk adalah taktik kejam. Adapun korban serangan Israel ini termasuk warga sipil, pejuang Ismullah, dan utusan Iran di kota Peyrot. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!